Kepolisian Resor Minahasa melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil menyita dan menangkap pelaku pemakai serta pengedar obat keras jenis triheksi penidil sebanyak 3.600 butir pil. FM 38 tahun warga Kelorahan Rerewakan, Kecamatan Tondano Barat yang diduga sebagai pemakai dan pengedar narkotika jenis triheksi penidil ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Minahasa tanpa ada perlawanan di Kelorahan Renegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa sekitar pukul 8 malam. FM alias naga ditangkap bersama barang muti berupa obat triheksi penidil berjumlah 3.600 butir serta uang tunai dari hasil penjualan sebesar 300 ribu rupiah. Kapolres Minahasa AKDP Tomi Bambang Soisa Estika mengatakan di mana tersangka FM adalah residivis dan sebelumnya juga pernah ditangkap pada bulan April tahun 2020 dalam kasus yang sama atas kepemilikan 1.200 butir triheksi penidil dengan masa hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Terima kasih rekan-rekan Jadi pada hari ini Saya mengundang rekan-rekan Kecamatan Kompetensi PES Dari Kores Minahasa Satuan Narkoba Telah mengamankan Seorang Laki-laki Masukan penangkapan yaitu Berinisial FM Alias naga Kelurahan Peneketan Kecamatan Tondano Barat Di mana laki-laki ini Ditangkap Dan diamankan Dengan barang bukti Berupa 100 bukti Tri Si pendil Yang mana Barang bukti ini Satu Satu buah Dijual dengan harga 300 ribu Telah dilaksanakan Penantapan Kemudian Dari saat narkoba Lakukan pengembangan Rumah Sangka Sehingga Mendapatkan lagi Obat keras ini Sejumlah 300 Langi 35 35 35 Putir 3500 Putir Kapolres Minahasa Sosa menegaskan Atas kepemilikan ribuan obat triheksi penedil ini Pelaku terkena pasal 126 tentang pengedaran tanpa hak Dan pasal 127 tanpa izin edar Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Untuk diketahui bahwasannya SM Alistada ini Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan Yaitu dengan Mengedarkan Perjadian Farmasi secara Tanpa hak Dan izin edar Bagaimana diatur dalam Pasal 106 Dan pasal 107 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Untuk kesehatan Dengan ancaman hukuman 10-15 tahun penjara Saat ini Untuk saudara FM Alias Naga Telah dilakukan penahanan Di Rutan Polres Minahasa Untuk Kepentingan Pemeriksaan Sementara itu Kapolres menghimbau kepada masyarakat Terutama para generasi muda di Kabupaten Minahasa Agar jangan pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang Jenis apapun Karena nantinya akan merusak fungsi otak serta organ tubuh lainnya Jadi Hinggauan saya kepada masyarakat Minahasa Jauhi Jauhi obat-obat terlarang Bagaimana obat-obat ini Ini Rusak generasi muda ya Jadi obat-obat ini Punya Daya Daya rusak Di otak Sehingga Dapat Mengganggu Sarap Dari Otak Kita sendiri Tim Tim Reputan Humas TV Polresmi Dari 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 Terima kasih telah menonton!